Setan Harpa Jilid 23. Tindakan dari Tia Yang ini benar-benar jauh di luar dugaan siapapun juga, bukanlah ia sudah terkena racun keji dan tak mungkin bisa menggunakan tenaga dalam lagi. Agaknya Ye U Leng Lo Jin juga dibikin tertegun oleh kejadian tersebut, sehingga untuk sesaat lamanya ia cuma bisa berdiri melongo. Dalam waktu singkat Tia Yang telah berhasil merampas kedua buah benda mestika itu dari tangan lawan. Ye U Leng Lo Jin segera membentak keras, tubuh berikut kursinya bersama-sama meluncur ke depan dan menerjang ketujuh Tia Yang. Bab 72 sungguh hebat dan mengerikan serangan yang dilancarkan Ye U Leng Lo Jin dalam keadaan gusar ini, tak bisa dihindari lagi Tia Yang kena dipaksa sehingga harus mundur sejauh 7-8 langkah dari posisi semula. Cepat-cepat Tia Yang membalikan badannya untuk menghindarkan diri kemudian telapak tangan kanannya diayunkan ke muka balas melancarkan sebuah pukulan kilat. Ye U Leng Lo Jin segera melayang mundur sejauh satu kaki lebih dari posisi semula, bentaknya, saudara, mengapa kau tidak segera kaserahkan kedua buah benda mestika itu kepadaku Tia Yang mengejek sinis sambil tertawa dingin, atas dasar apa kau memerintahkan diriku untuk berbuat demikian saudara, memangnya kau sudah tak mau lagi nyawamu itu. Ketahuilah kau sudah terkena racun jahatku jangan khawatir, kata Tia Yang sambil tertawa dingin, kalau cuma racun semacam itu mah masih selum cukup mampu untuk melukai diriku racunmu itu tidak mempan terhadap diriku paras mu kaya U Leng Lo Jin berubah sedikit. Agaknya ia terkejut mendengar perkataan tersebut. Apakah sama sekali tidak merasakan gejala-gejala keracunan di dalam tubuhnya sama sekali tidak merasakan apa-apa, aku merdasarkan tubuhku asedar bugar seperti sedia kala walaupun musuhnya telah berkata begitu, akan tetapi Ye U Leng Lo Jin masih tetap beranggapan bahwa hal ini adalah tak mungkin bisa terjadi, sebab racun tak berwujud miliknya itu adalah sejenis racun jahat yang hebat sekali daya kerjanya, sepanjang pengetahuannya, belum pernah ada orang yang dapat meloloskan diri dari serangan tersebut dalam keadaan selamat. Bun Chu atau ketua dari perguruan Santian Bun yang dikatakan sangat lihai pun tak mampu meluputkan diri dan serangan racunnya, mana mungkin Tia Yang bisa terkecuali dari kenyataan tersebut? Namun, bila ditinjau dari keadaan Tia Yang yang segar bugar, tampaknya anak muda itu pun tidak memperlihatkan gejala keracunan, lalu apa yang sesungguhnya telah terjadi? Paras mukanya kembali berubah hebat, teriaknya kemudian, silahkan kau merasakan kelihayanku sekali lagi begitu sehabis berkata, sekali lagi Ye U Leng Lo Jin meluncur ke depan sambil menyerang Tia Yang, secara beruntun dia melepaskan dua buah serangan, sedangkan Tia Yang pun tidak tanggung-tanggung segera melancarkan juga dua buah serangan balasan. Sementara itu, Kwan Sho Kim yang bersusah payah menguruti seluruh jalan darah dan nadi penting di tubuh Ong Bun Kim sama sekali tidak mendatangkan hasil apa-apa, si anak muda itu masih tetap berada dalam keadaan tak sadarkan diri. Karena kehabisan tenaga dan kecapaian setengah mati sehingga sekujur bidanya bermandikan keringat, terpaksa Kwan Sho Kim menghentikan usahanya untuk memberi pertolongan dengan duduk bersilah mengatur pernapasan. Giyok Bin Hiap yang menyaksikan kejadian itu buru-buru mendorong tubuh Ye U Chin dan menghampiri Ong Bun Kim, tapi setelah melancarkan beberapa totokan ke tubuh Ong Bun Kim, ia sendiri pun tampak agak tertegun. Ye U Chin menjadi amat terperanjat setelah menyaksikan keadaan itu, segera tegulnya, ayah, bagaimana keadaannya dengan perasaan berat Giyok Bin Hiap menggelengkan kepalanya berulang kali sahutnya. Aku lihat sudah tak tertolong lagi apa hampir semua orang hadir di sekitar tempat itu menjerit kaget. Jalan darah nadi penting seming siat mehnya sudah ditotok mati orang, kecuali terdapat obat mujarab di dunia ini, rasanya sulit untuk menembusi nadi pentingnya yang tersumbat itu obat mujarab. Apakah itu aku sendiri pun tidak dapat menyebutkannya daklam waktu singkrat lantas dia, dia masih bisa hidup berapa lama lagi tiga hari? Bukankah sekalipun dapat diketahui obat mujarab apa yang bisa menyembuhkan dirinya, dalam tiga hari yang begitu singkat tak mungkin bisa didapatkannya, bukankah itu berarti bahwa jiwanya susah ditolong lagi benar? Paras muka semua orang menjadi berubah tegang sekali sesudah mendengar perkataan itu, peluh dingin tanpa terasa bercucuran membasai sekujur tubuh mereka. Perlu diketahui, yang disebut sebagai nadi samimciat meh adalah suatu nadi penting yang mempengaruhi mati hidup seorang, apabila nadi tersebut sampai terkena pukulan maka tiada harapan buat orang tersebut untuk hidup lebih jauh, tentu saja kecuali kalau ada obat mujarab yang bisa menggerakkan kembali peredaran darah dalam sekitar nadi tersebut. Tapi, obat mujarab adalah suatu benda yang bisa dijumpai tak bisa dicari, kemana dia harus mencari obat tersebut dalam dunia yang begini luasnya ini. Mendadak terdengar suara bentakan keras menggelegar di udara, tampak Tia Eng dan Yeuleng Lojin sama-sama memisahkan diri ke belakang kemudian. Waak Yeuleng Lojin telah muntahkan darah kental dari mulutnya. Sedangkan paras muka Tia Eng juga berubah agak memucap. Dalam keadaan demikian Yeuleng Lojin segera memperlunak sikapnya, dengan lembut ia berkata, ilmu silat yang saudara miliki betul-betul mengagumkan sekali, biarlah aku orang Shisung mohon diri lebih dahulu seusai berkata dia lantas melayang pergi meninggalkan ruangan itu diikuti wakil ketuanya dan si Dewi Mawar Merah. Tak selang beberapa saat kemudian, Ciu Lili dan kedua orang pelindung hukumnya juga ikut berlalu dari situ. Di tengah keheningan yang mencekam seluruh ruangan tiba-tiba terdengar jeritan ngeri yang menyayatkan hati berkumandang saling susul-menyusul. Dalam waktu singkat ada tujuh-delapan orang jago perselatan yang sudah terkapar di atas tanah dalam keadaan tak berfernyawa lagi, darah kental meleleh keluar dari ketujuh lubang inderanya. Ruangan ini ada racunnya mendadak kedengaran ada orang berteriak keras. Suasana dalam ruangan itu seketika berubah menjadi sangat gaduh paras muka semua orang berubah hebat, menyusul kemudian bayangan manusia berkelebat lewat, segenap orang yang berada di dalam ruangan tatmuan telah kabur keluar dari tempat itu dengan terbirit-birit seakan-akan di sana telah terjadi sesuatu yang mengerikan hati. Dalam waktu singkat, ruangan tatmuan telah berubah menjadi suatu tempat yang sepi dan mengerikan, kecuali ketujuh-delapan sosok mayat itu, tidak nampak lagi bayangan manusia lain yang berada di sana. Setelah semua orang mengundurkan diri dari ruang tatmuan rasa ngeri masih belum lenyap dari hati masing-masing, malah ada di antara mereka yang berdiri dengan tubuh menggigil. Tak lama kemudian, kembali terdengar lima kali jeritan ngeri yang menyayatkan hati berkumandang memecahkan keheningan, lagi-lagi ada lima orang yang roboh terkapar di atas tanah dalam keadaan yang mengerikan hati. Beberapa orang itu tampaknya memiliki tenaga dalam yang tidak terlampau tinggi apalagi tidak segera berusaha untuk mengatur pernapasan dan mendesak keluar hawa racun dari dalam tubuhnya, tak ampun lagi hawa racun itu menyerang ke dalam isi perutnya yang mengakibatkan kematian bagi mereka semua. Adegan ini sungguh merupakan suatu pemandangan yang sangat menggetarkan hati. Dalam waktu singkat, mayat-mayat itu telah berubah menjadi hitam seperti arang, ini menunjukkan betapa jahatnya racun tersebut. Sedang sisa jago lainnya sama-sama khawatir kalau tubuh mereka pun keracunan, serem tak orang-orang itu duduk bersilah untuk mengatur napas masing-masing. Untuk sesaat lamanya suasana dalam arna menjadi hening dan diliputi suasana yang serba menyeramkan. Akhirnya ada juga yang telah bangkit berdiri, tapi ada juga yang masih duduk bersilah dengan wajah memucat. Tiang Seng Lojin memandang sekejap sekeliling tempat itu, kemudian tegurnya. Masih ada siapa lagi yang keracunan aku ada empat orang menyahut mereka adalah si jago pembawa lampu, Ye U Ching, bunga iblis dari neraka dan seorang kakek berbaju hitam. Tiang Seng Lojin segera menyerahkan masing-masing seorang pil penawar racun, katanya cepat kalian telan obat ini setelah menelan pil tersebut. Kembali mereka duduk bersilah untuk mendesak keluar racun yang mengeram dalam tubuhnya. Dalam pada itu Tia Eng telah berjalan menghampiri Ong Bun Kim, katanya kemudian. Bagaimana keadaannya Giyok Bin Hiap menggelengkan kepalanya berulang kali sambil menjawab dengan sedih, Aku lihat Tia sudah tak tertolong lagi kenapalah sudah termakan pukulan keji Ciu Lil yang menyumbat nadi penting san imciat mehnya Kecuali terdapat obat mujarab di dunia ini, rasanya tiada harapan lagi baginya untuk hidup lebih jauh. Kenyataan yang membuktikan bahwa Tia Eng sama sekali tidak keracunan ini segera mengejutkan hati semua orang, dia benar-benar seorang pemuda yang aneh sekali, mengapa ia tidak takut terhadap racun tak berwujud dari Ye U Leng Lojin. Kejadian ini benar-benar merupakan suatu peristiwa yang tidak masuk akal, mungkinkah ia kebal terhadap racun. Tapi hal ini tak mungkin terjadi, sebab dia pun terdiri dari darah dan daging. Engkau cilik si Tia, benarkahkah sama sekali tidak keracunan Tegur Tiang Seng Lojin kemudian. Benar hal ini mana mungkin bisa terjadi kenapa tak bisa terjadi kau bukan seorang manusia yang luar biasa, kau sama-sama terdiri dari darah dan daging, oh oh oh, kiranya soal itu. Ye A A, oleh karena semenjak kecil aku sadari terbiasa makan sejenis rumput yang mujarab, maka akibatnya tubuhku timbul semacam kekuatan yang bisa menolak pengaruh setiap racun, itulah sebabnya aku kebal terhadap segala macam racun, oh oh oh, kiranya begitu. Untung Tia Sau Hiap muncul tepat pada saatnya hari ini, coba kalau tidak, entah bagaimana akibatnya kata Giyok bin Hiap, atas nama guruku, loh mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan dari Tia Sau Hiap ini hanya persoalan kecil, buat apa mesti dipikirkan? Sementara itu, bunga iblis dari neraka telah mohon diri dari Lian Ihli Hiap dan Ye U Ching. Mendengar itu, Ye U Ching segera berkata, Mengapa kau harus terburu-buru pergi meninggalkan tempat ini? Apakah kau tidak akan menunggu Ong Bun Kim lagi menunggu dia sekilas senyuman pedih menghiasi wajah bunga iblis dari neraka? Aku pikir tak perlu lagi, kenapa sebab hal itu hanya akan menambah kesedihan dalam hatiku saja? Apakah kau tidak bisa menguatirkan keselamatannya? Tentu saja aku amat menguatirkan keselamatannya, bahkan jauh lebih merasa kuatir daripada siapapun juga karena itu dengan sedih ia menghentikan kembali langkah kakinya yang sudah hampir melangkah pergi itu. Loh Chiam Pua, terdengar Tia Eng pun berkata sungguhkah Ong Bun Kim tak bisa ditolong lagi? Ye A A menyakaikan paras muka Ong Bun Kim yang pucat-tia seperti mayat dan gigi yang terkatup kencang, beberapa orang gadis yang mencintainya itu tak dapat mengendalikan perasaannya lagi diam-diam mereka mengucurkan air matu kesedihan. Apakah tak bisa disadarkan dari pingsannya Kuan Shok Kim bertanya dengan air matu bercucuran? Untuk menyadarkan sih gampang jawab Giyok Bin Hiap, setelah berhenti sebentar katanya kemudian, baiklah akanku sadarkan dirinya siapa tahu kalau dia ingin mengucapkan sesuatu kepada kalian berbicara sampai disiptu hawa murninya lantas disalurkan ke dalam telapak tangannya kemudian secara beruntun menotok beberapa buah jalan darah penting di tubuh Ong Bun Kim, hawa murni yang kuat pelan-pelan disalurkan keluar untuk menambah kekuatan dalam tubuh pemuda itu. Kurang lebih setengah jam kemudian pelan-pelan Ong Bun Kim sadar kembali dari pingsannya, dia memandang sekejap sekeliling tempat itu tapi apa yang terlihat hanyalah bayangan manusia yang sangat kabur. Kesadarannya masih tetap kabur dan tidak jernih, ia tak bisa teringat kembali kejadian di masa lalu, tidak teringat sekarang dia hanya berada daiam keadaan kosong, termangu dan tak tahu apa yang dilihatnya. Kemudian ia mendengar dari kejauhan seperti ada orang yang sedang berteriak memanggil namanya. Engkohong, maka satu ingatan segera melintas dalam benaknya, rupanya aku belum mati, lebih kurang setengah perminum teh kemudian akhirnya ia dapat melihat jelas pemandangan yang terbentang di depan matanya, ia membuka bibirnya ingin berbicara tapi sampai lama sekali dia baru bisa berkata dengan lirih. Aku, aku belum matikah? Ya, engkohong kau, kau belum mati, jawab Kwan Syokim sambil berusaha keras menahan rasa sedihnya. Pelan-pelan Ong Bun Kim pun dapat teringat kembali semua peristiwa yang telah terjadi, wajahnya segera berubah, tanyanya, di mana Ciu Lili sudah pergi bagaimana dengan pedang Sin Kiam dan kotak besi berisi kitab ilmu pedang itu ada di sini, buru-buru Tia Eng menjawab. Sambil berkata dia lantas menyodorkan pedang Sin Kiam dan kotak besi itu kehadapan Ong Bun Kim. Si anak muda itu tertegun, ia tidak kenal dengan Tia Eng, dia pun tak tahu siapakah orang itu, setelah memandangnya setian lama dengan wajah termangu tegurnya, siapakah kau aku bernama Tia Eng Giok Bin Hiap segera menghela nafas katanya. Sungguh beruntung hari ini ada Tia Shao Hiap, kalau tidak, A.A.A.I. entah bagaimana akibatnya, secara ringkas dia lantas menceritakan seluruh kejadian itu kepada Ong Bun Kim. Selesai mendengar penuturan tersebut, dengan penuh rasa terima kasih Ong Bun Kim segera berkata, Budi kebaikan saudara Tia yang telah merampaskan kembali benda mustika itu, Entah bagaimana caranya bagiku untuk membalas, kau bilang Tia Hek Chin Kun dan Fang Pak Bun berada di tempatmu. Betul soal kesehatan mereka berdua, harap saudara Ong jangan khawatirkan kembali Ong Bun Kim menghela nafas. Siaute tak tahu bagaimana musti membayar semua budi kebaikan ini kepadamu, A.A.A.A. Saudara Ong, mengapa kau musti mengucapkan kata-kata semacan itu? Harap kau menerima kembali kedua buah benda mustika ini, Sekali lagi Ong Bun Kim menghela nafas panjang. Siaute tak lebih hanya seorang yang sudah hampir mati, Biar benda mustika itu berada di tangan saudara saja, Benda itu berhasil kau rampas kembali dari tangan orang, Sudah sepantasnya kalau benda itu menjadi milikmu, Harap kau menerimanya hal ini mana boleh, Hal ini mana boleh, Seru Tia Eng cepat-cepat dengan gugup. Keputusanku sudah bulat, Silahkan saudara Tia menerimanya kejadian semacam ini, Tak boleh sekali-kali sampai terjadi, Benda mustika telah memilih tuannya sendiri, Setelah Sin Kiam itu memilih saudara sebagai pemiliknya, Mana boleh kau serahkan kepadaku? Jangan ditampik lagi, Hayo terimalah kembali benda milikmu itu, Dengan perasaan apa boleh buat, Terpaksa Ong Bun Kim menerima kembali pedang Sin Kiam dan kotak besi itu Kemudian sesudah menghela nafas panjang katanya lagi, Aku adalah seorang yang sudah hampir mati, Apa toh gunanya benda mestikat tersebut untukku, Engkohong, kau tak berakal mati, Seru kuwan syokim dengan air matu berjucuran. Aku tahu kalau nadisem imciat mehku sudah tertotok dalam tiga hari aku pasti akan mati, Cuma mati hidup sama sekali tidak menjadi persoalan bagiku, Hanya ada beberapa macam persoalan yang mau tak mau harus ku katakan, Katakanlah Ong Bun Kim memandang sekejap sekeliling karena, Kemudian katanya, Meskipun pedang suci Sin Kiam menunjuk aku dan nona kuwan sebagai sepasang suami istri, Tapi aku masih mempunyai beberapa orang gadis yang ku cintai, Aku pun sudah berhutang budi banyak kepada beberapa orang gadis itu, Terutama kepada Tan Hang Hang berbicara sampat di situ, Ia merasa tenggorokannya bagaikan tersumbat, Air matanya jatuh bercucuran dengan deras dan kata-katanya terputus sampai di tengah jalan. Bunga iblis dari neraka juga mengucurkan air matanya, Sampai detik ini Ong Bun Kim masih teringat kepadanya, Ini menandakan kalau ia benar-benar mencintainya secara tulus, Bagaimana mungkin hatinya tidak terharu dibuatnya. Sekalipun ia telah berkorban baginya, Tapi apalah artinya pengorbanan tersebut? Orang lain yang rela mati demi kekasih pun tak sedikit jumlahnya, Apalagi dengan pengorbanannya itu, Dia telah mendapat seluruh cinta kasih Ong Bun Kim terhadap dirinya, Kejadian ini sungguh-sungguh merupakan suatu peristiwa yang sangat mengharukan hatinya. Dengan air matu bercucuran di alam tas berbisik, Adik Ong, aku, pengorbananku tidaklah terhitung seberapa. Tidak, aku sudah terlalu banyak berhutang budi kepadamu, Selama aku masih hidup budi kebaikan tersebut tak akan ku lupakan untuk selamanya, Kecuali air matu yang jatuh berlinang, Apalagi yang bisa diakatakan? Enci Tan, semoga saja dalam penitisan yang akan datang aku, Aku bisa membalas hutang-hutangku ini kepadamu, kata Ong Bun Kim lagi. Sementara pedihnya hati Enci Tan, Tahukah kau aku paling mencintai dirimu aku? Aku tahu gadis itu menangis terisak dengan amat sedihnya. Bab 73 tiba-tiba Ong Bun Kim menguasai rasa sedihnya di dalam hati lalu berkata, Asal kau dapat memahami perasaanku, hal ini sudah lebih dari cukup. Enci Tan, kau boleh pergi sekarang mengapa? Apakah kau ingin menyaksikan ajalku tiba-tiba? Tidak, kau tak akan mati. Ong Bun Kim segera tertawa pedih, pelan-pelan sinar matanya dialihkan ke wajah Lan Siok Ling, Sapanya, Nonalan, Ong Siang Kong, Belum lagi berbicara, air matanya sudah jatuh bercucuran. Ong Bun Kim teringat kembali akan kebaikan Lan Siok Ling terhadap dirinya, Gadis itu betul-betul mencintainya dengan setulus hati, Bahkan rela menyerahkan tubuh dan kesuciannya di saat ia hampir mati dulu, Di antara sepian banyak gadis yang dikenal, A gadis ini memaping pantas untuk menerima cintanya pula. Setelah berpikir sejenak, Ong Bun Kim berkata, Nonalan, kau adalah istriku yang pertama, Kau telah menyerahkan segala sesuatunya kepada aku, Dulu aku adalah seorang yang hampir mati sekarang aku pun seseorang yang sudah hampir mati, Kau tidak akan mati jerit gadis itu dengan amat sedihnya. Aku tahu, aku adalah seseorang yang sudah mendekati ajalnya, Tapi kau telah banyak berkorban bagiku dan banyak pula yang telah kau berikan kepada aku, Bukankah dalam rahimu sudah terdapat darah dagingku benar kau harus baik-baik mendidiknya nanti aku dapat mendidiknya secara baik-baik, Kau tak usah khawatir pelan-pelan Ong Bun Kim segera mengangguk dalam hati kecilnya, Sedang saat kematian ini segera muncul suatu perasaan lega YAA, Bagaimanapun juga kejadian ini memang merupakan suatu kejadian yang pantas untuk digirangkan. Agaknya sebelum ajalnya tiba, Ong Bun Kim ingin menyelesaikan dulu semua persoalannya secara jelas dan terang, Kalau tidak, dia tak akan bisa beristirahat dengan hati yang tenang. Ditatapnya sekejap sekeliling tempat itu, Tiba-tiba ia berseru. Kim losat, Bolehkah aku berbicara beberapa patah kata dengan butai pangcu dan perkumpulan hui mopung itu tampak agak tertegun ketika mendengar namanya dipanggil Ong Bun Kim, Sekilas perasaan yang sangat aneh segera terlintas di atas wajahnya, Pelan-pelan dia berjalan ke hadapan anak muda itu. Urusan apakah yang hendak kau bicarakan dengan aku kulit wajah Ong Bun Kim mengejang keras beberapa kali, Kemudian tanyanya, Siapa namamu pertanyaan yang diajukan oleh Ong Bun Kim ini sekali lagi membuat Kim losat tertegun, Tapi segera sahutnya, Aku bernama Kupek Ho Anonaku, Ayahmu dan ayahku adalah sahabat sehidup semati, Semenjak kita masih berada di dalam perut, Mereka telah mengikat tali perkawinan kita berdua, Aku Ong Bun Kim bukannya hendak menyangkal kebenaran ini, Tapi kau harus mengerti, Aku Ong Bun Kim bukannya ingin mengawini dirimu di dalam kera seperti apa yang kau inginkan, Aku mengerti, Aku pun mengerti bahwa kau mempunyai kera kerja dan tujuanmu sendiri, Tapi kera kerjamu itu justru membuat aku orang si Ong Bun Kim merasa benci dan sakit hati, Mengipa kau merasa sakit hati? Dengan menggunakan pelebagai keri yang kejedi dan mengerikan, Kau telah menciptakan badai pembunuhan dalam dunia persilatan, Membuat Partai Ho Asan, So At San dan Tiam Cong terpaksa harus takluk di bawah kekuasaanmu, Aku berbuat demikian toh demi kepentinganmu, Sudah ku katakan tadi, Aku enggan kawin denganmu dalam keri yang kau inginkan itu, Aku mempunyai harga diri, Sebelum mati aku berharap kau dapat mawas diri-mawas diri, Benar, Kejadian yang kau lakukan selama ini sudah cukup banyak, Kau harus mulai memperbaiki kera kerjamu itu dengan memikirkan keselamatan umat persilatan, Kalau tidak maka akhirnya pasti ada orang yang akan melenyapkan dirimu, Masih ada sesuatu yang ingin kau bicarakan lagi dengan kusru Kim Loset, Kemudian dengan suara dingin, Tidak ada, Kau boleh pergi Kim Loset melemparkan pandangnya yang terakhir ke wajah Ong Bun Kim, Kemudian memandang ke arah Gin Loset, Akhirnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun berlalu dari situ, Dalam waktu singkat bayangan tubuh mereka berdua sudah lenyap dari pandangan mata, Menyaksikan kekerasan hati gadis itu, Ong Bun Kim menjadi terteguh, Sinar matanya segera dialihkan ke wajah Kuan Shul Kim, Ditatapnya gadis itu sampai lama sekali tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Ia tak tahu apa yang harus dikatakan, Sampai lama, Lama sekali, Ong Bun Kim baru berkata, Nona Kuan kau juga boleh pergi diri sini, Tidak, Aku tidak akan pergi, Ong Bun Kim segera menghela nafas panjang, Lekatannya, Aku sudah merupakan seseorang yang hampir mati, Lebih baik kalian semua pergi dari sini, Pergi meninggalkan aku, Suaranya itu mendekati setengah merengek, Ya dia memang sangat berharap kalau gadis-gadis itu bisa meninggalkan dirinya, Ia tidak berharap mereka menyaksikan kematiannya, Sebab hal mana hanya akan menambah penderitaan dan kesedihan di hati mereka semua, Tapi tak seorang manusia pun di antara mereka yang berniat untuk pergi meninggalkan tempat itu, Tiba-tiba Ong Bun Kim berkata kepada Giyok Bin Hiap, Supek lebih baik kedua buah benda ini kau bawa kembali ke tempat semula, Tampaknya hanya perbuatan itu saja yang bisa dilakukan, Maka Giyok Bin Hiap lantas manggut-manggut diterimanya pedang sin kiam dan kotak besi itu kemudian dimasukkan ke dalam saku, Aka tidak betul, tiba-tiba Tiang Seng Lojin berseru dengan suara keras, Ucapan tersebut segera menggetarkah perasaan semua orang, Tanpa terasa sinar mati mereka pun dialihkan ke wajah kakek tanjang usia ini, Ciam Pual, aparnya yang tidak benar tanya Giyok Bin Hiap dengan suara dalam, Suhumu adalah seorang manusia suci yang lihai sekali, Mana mungkin ia tak bisa menghitung bakal terjadinya, Peristiwa hari ini kalau tidak, Tak mungkin juga akan terjadi peristiwa penyembahan terhadap pedang suci ini, Maksud Ciam Pual tak ada salahnya kalau kau periksa dulu isi kotak besi tersebut, Seandainya isi kotak cuma kita pilmu pedang, Rasanya dia tak usah harus meletakkannya dalam kotak besi, Siapa tahu kalau isi kotak besi itu bukan buku, Melainkan obat penawar ucapan tersebut segera menyadarkan kembali semua orang dari lamunan, Benar juga, kemungkinan besar hal itu memang terjadi, Andai kata isinya cuma sejilid ilmu pedang, Mengapa harus disimpan dalam kotak besi? Besar memang kemungkinannya kalau isi kotak besi itu adalah obat penawar, Buru-buru Giyok bin Hiap mengeluarkan kembali kotak besi itu dan membuka penutupnya, Apa yang kemudian terlihat di dalam kotak tersebut, Sungguh membuat Giyok bin Hiap menjadi tertegun, Tampaklah dalam kotak itu terletak sejilid kitab kecil berwarna kuning serta sepucuk surat, Yang hebat adalah surat itu, Sebab pada sampulnya dengan jelas bertuliskan beberapa huruf yang berbunyi demikian, Surat ini ditujukan untuk, Ong Bun Kim tertanda, He Mo Im A.A.A.A.A. Di sini benar-benar terdapat sepucuk surat jerit Giyok bin Hiap segera, Ada surat semua orang ikut berseru tertahan, Kejadian ini amat menggetarkan hati semua orang, Seakan-akan dada mereka dihantam oleh suatu benda yang sangat berat, Berdebar keras jantung mereka semua, Buru-buru Giyok bin Hiap mengambil keluar surat itu Dan diserahkan kepada Ong Bun Kim. Setelah membaca tulisan di atas sampul itu, Tanpa terasa Ong Bun Kim menjerit keras, He Mo Im benar-benar seorang manusia yang luar biasa, Ternyata ia bisa mengetahui kehadiranku di dunia ini Suatu harapan untuk hidup lebih lanjut segera muncul dalam hatinya, Siapa tahu dalam surat itu dicantumkan pula Di mana obat pemunah tersebut bisa didapatkan. Tangan yang memegang surat itu terasa sedikit agak gemetar, Cepat-cepat dirobeknya sampul tersebut dan dibaca isi suratnya, Tertuju untuk Ong Bun Kim, Pada saat kau membaca surat ini, Dirimu pasti sudah terkena serangan keji dan jiwamu terancam bahaya, Aku sudah menghitung bahwa kau bakal menjumpai musibah tersebut. Di dalam surat ini terdapat sebungkus obat mujarab, Setelah kau minum kemudian ditembusi dengan tenaga dalam, Penyakitmu itu akan sembuh kembali seperti sedia kala. Meskipun ayahmu dan Ye U Tiong adalah murid-muridku, Namun mereka tidak berjodoh mendapatkan Sien Kiam ini. Kau berbakat bagus dan punya rejeki besar, Kau lah orang yang paling cocok untuk mendapatkan pedang suci ini. Moga-moga saja sehabis mempelajari jurus pedang ini kau bisa berbakti untuk kesejahteraan umat persilatan, Mendirikan perguruan Sien Kiam Bun dan berjuang demi tegaknya keadilan dan kebenaran tertanda, He Mo Im sehabis membaca isi surat itu dengan perasaan terkejut bercampur girang Ong Bun Kim segera berteriak. Aku bisa tertolong sungguh hampir semua orang menjerit saat yang bersamaan. Ong Bun Kim manggut-manggut, ia membalikan sampul surat itu dan betul juga, Sebuah kertas bungkusan berwarna merah segera terjatuh ke atas tanah. Setelah mengambil bungkusan merah itu dari tanah, Ong Bun Kim menyerahkan surat itu kepada Giyok Bin Hiap untuk dibaca, Seusai membaca surat tersebut Giyok Bin Hiap ikut merasa gembira. Dengan cepat ia berseru. Cepat telan obat penawar itu, akan ku bantu dirimu untuk menyembuhkan luka tersebut. Ong Bun Kim manggut-manggut mengiakan, dia segera menelan obat tersebut ke dalam perut. Terasa obat itu harum dan segar rasanya meski membawa sedikit rasa getir. Ketika Ong Bun Kim selesai menelan obat tersebut, Giyok Bin Hiap segera menyalurkan tenaga dalamnya lewat sepasang telapak tangan ke atas jalan darah penting di tubuh Ong Bun Kim, Lalu diurutnya semua nadi-nadi penting di badannya. Dengan kombinasi tenaga dalam Giyok Bin Hiap yang sempurna, Serta kemanjuran obat yang mujarat itu, Pelan-pelan nadi Sam Inkyat Moh di dalam tubuh Ong Bun Kim yang tersumbat itu berhasil ditembusi. Dalam usaha penyembuhan ini, seluruhnya telah menghabiskan waktu hampir satu jam lamanya. Ketika nadi Sam Inkyat Mohnya sudah tembus, Ong Bun Kim mengerahkan kembali tenaga dalamnya untuk mengelilingi badannya. Merasa nadi yang semula tersumbat itu sekarang telah berhasil ditembusi kembali, Maka pelan-pelan dia bangkit berdiri. Ketika sorot matanya menyapu sebek kejap sekelilingi dalam tempat itu, Aman dada ia beripseru, kemana perginya bunga iblis dari nerakatan Hang Hang Entahlah, ia sudah pergi meninggalkan tempat ini Pergi meninggalkan tempat ini benar sahut Ye U Ching Ketika kau sedang menyembuhkan lukamu itu, Ia telah pergi dari sini dalam hati kecil Ong Bun Kim Segera timbul suatu perasaan yang amat berat, Dia amat rindu kepadanya Rindu kepada perempuan yang telah berkorban demi kepentingannya itu. Akhirnya dia tertawa getir, katanya, Tidak kukira Ong Bun Kim bisa lolos dari bahaya kematian, Orang yang lolos dari kematian, Biasanya akan mendapat rejeki yang besar, Ujar Tiang Seng Lo Jin sambil tertawa, Bukankah He Mo In memerintahkah dirimu untuk mendirikan perguruan Sien Kiam Bun? Lohu adalah Orang pertama yang bersedia masuk menjadi anggota perguruanmu itu Sungguhkah perkataan dari Loh Chiam Pua ini seru Ong Bun Kim dengan perasaan Girang? Ye A A, bukan cuma aku seorang, Semua yang hadir di sini pun bersedia untuk menggabungkan diri ke dalam perguruanmu Kejut dan Girang Ong Bun Kim menghadapi kenyataan ini, Dia terkejut karena tak tahu bagaimana caranya untuk memangku tugas berat sebagai seorang ketua dan suatu perguruan besar, Dia girang karena semua jago-jago lihai dari dunia persilatan ini bersedia masuk menjadi anggota perguruannya. Maka Ong Bun Kim berkata, Sekarang aku akan pergi ke Gua Bu Jing Tong untuk berlatih pedang, Setelah berhasil dengan latihan itu kita baru akan mendirikan perguruan Sien Kiam Bun secara resmi, Entah apakah kalian punya usul-usul yang lain Tiang Seng Lojin termenung dan berpikir sejenak, kemudian sahutnya. Baiklah, kalau begitu, kami akan mohon diri lebih dahulu Demikianlah, Tiang Seng Lojin dan Hian Ihli Hiap segera berpamitan kepada semua orang untuk berangkat lebih dulu meninggalkan tempat itu. Menyusul kemudian Ye U Tiong dan Ye U Ching juga mohon diri untuk pergi menengok Leng Po Sian Chu. Ti Teng Kek, jago pembawa lampu, serta kelelawar malam menyusul pergi juga dari sana. Kini dalam arna tinggal Lan Sio Kling, Ti Aeng dan Kuan Sio Kim. Dengan termangu-mangu Ong Bun Kim mengawasi wajah Lan Sio Kling tanpa berkedip, lama sekali ia tak berkata-kata. Lama, lama sekati akhirnya Lan Sio Kling menghela napas panjang katanya. Ong Siang Kong bagaimana dengan kita sekarang bagaimana? Ong Bun Kim mana tabi hu? Paling tidak sampai detik ini ia masih belum dapat menikah secara resmi dengan gadis itu. Maka sambil tertawa getir katanya. Aku pasti akan mengawini dirimu tapi bukan sekarang bukan bisik Lan Sio Kling sambil menghela napas sedih. Ya, dalam hal ini aku mohon pengertian darimu. Aku bisa memahami kesulitanmu tapi aku berharap agar kau jangan melupakan diriku. Sepanjang masa aku tak akan melupakan dirimu. Kalau begitu aku akan pergi dulu. Nona Kuan harap kau bisa baik-baik menjaga Ong Siang Kong aku dapat menjaganya baik-baik jawab Kuan Sio Kling sedih. Harap kau tak usah khawatir. Kalau begitu aku akan pergi dulu dengan membawa perasaan sedih dan hati yang hancur. Pelan-pelan gadis itu pergi meninggalkan tempat itu. Agaknya nasibnya memang ditakdirkan untuk sengsara. Ia mencintai sekali pemuda itu tapi ia tak pernah merasakan. Kegembiraan barang sedikit pun, namun ia tak pernah mengeluh atau merasa menyesal, sebab ia memang benar-benar amat mencintainya. Memandang hingga bayangan tabuh gadis itu lenyap dari pandangan mata, Kuan Sio Kim baru menghela rapas sedih bisiknya. Engkohong, dia benar-benar seorang gadis yang patut dikasihani, ia baik sekali. Ong Bun Kim manggut-manggut lirih. Iya aku tahu kalau dia adalah gadis yang baik, gadis yang pantas dikasihi, di kemudian hari aku akan membayar semua kekurangan ini kepadanya, aku pasti akan menyayanginya sepanjang masa, suasana menjadi hening untuk beberapa saat lamanya, tiada kedengaran sedikit suara pun, mereka seakan-akan sudah terbawa ke alam pikirannya masing-masing. Saudara Ong tiba-tiba Tia Eng menyapa dengan suara yang lirih. Ada apa saudara Tia apakah kau hendak pergi menengok keadaan dari Tai Hek Chin Kun dan Mo ini sengkia Mong Bun Kim berpikir sejenak, kemudian sahutnya. Aku harus pergi melatih ilmu pedang, rasanya tak mungkin bisa pergi ke sana, apakah saudara Tia dapat menerangkan keadaanku ini kepada mereka berdua, kalian mohonkan maaf dariku baiklah kalau begitu siau te akan mohon diri lebih dahulu. Silahkan saudara Tia, Tia Eng segera bangkit berdiri dan berjalan keluar dari tempat itu, sekejap kemudian bayangan tubuhnya juga sudah lenyap dari pandangan mata. Maka Ong Bun Kim dan Kuan Shok Kim segera mengucapkan terima kasihnya kepada Hoat Hei Siang Jin ketua partai Sia Olin yang telah meminjamkan ruangan tatmowannya untuk menyelenggarakan pertemuan penyembahan pedang tersebut, setelah itu mereka baru berangkat meninergalkan kuil Sito Lin Si. Dit kengah jalan Ong Bun Kim bertanya kepada Kuan Shok Kim. Noa Kuan kau hendak kemana aku cuma keluar menengok dirimu, sekarang aku hendak pulang ke rumah dan kau aku akan ke Gua Bu Jing Tong untuk berlatih pedang. Maka berangkatlah kedua orang itu menuju ke Gua Bu Jing Tong, ketika sampai di bawah bukitian Mosan Kuan Shok Ling baru mohon diri kepada pemuda itu. Perpisahan memang selalu terasa berat, dengan perasaan yang berat mereka saling berjanji untuk bertemu kembali di lain waktu sebelum akhirnya berpisah menuju ke tempat masing-masing. Demikianlah setelah berpisah dengan Kuan Shok Ling, berangkatlah Ong Bun Kim menuju ke Gua Bu Jing Tong, tak urung ia merasa kesetian juga untuk mendiami ruangan yang begitu besar seorang diri. Tapi rasa kesetian itu segera terbunuh setelah ia menetap di sana dan mengeluarkan kitab pedangnya untuk melatih diri dengan ilmu pedang Sin Kiam Kiam Hoat yang maha dasyat itu. Waktu berlalu dengan cepatnya. Untuk menyaksikan ketujuh jurus ilmu pedang itu, Ong Bun Kim telah membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menguasahinya setiap jurus serangan yang dipergunakan tentu memiliki daya kekuatan yang benar-benar luar biasa sekali. Ketika mereka merasa yakin bahwa apa yang dipelajarinya sudah cukup sempurna, Ong Bun Kim memutuskan untuk pergi meninggalkan tempat itu. Apa yang dipikirkan segerapun dilaksanakan, ketika melangkah keluar dari Gua Bu Jing Tong dalam hati kecilnya dia berpikir, sekarang aku harus pergi kemana lebih dulu. Ah ah ah, benar. Aku mesti mencari Ciu Lili, pembunuh ayah ibuku itu untuk membalas dendam, ia bertekad akan menggunakan tenaganya itu untuk membalas dendam sakit hatinya. Begitu keputusan diambil, dia lantas menggerakkan badannya meluncur ke arah lembah Tian Mosia, dia tak menghubungi Kuan Shul Kim lebih dulu, seorang diri di dalam lembah Tian Mosia yang tersohor karena keangkerannya itu. Setelah menembusi hutan batu karang yang menjulang tinggi ke angkasa, sampailah pemuda itu di hadapan selat Tian Mosia. Ong Bun Kim tidak berhenti sampai di situ saja, dia lantas melanjutkan perjalanannya meluncur masuk ke dalam lembah tersebut. Tiba-tiba suatu bentakan keras yang memekikan telinga berkumandang memecahkan keheningan. Berhenti bayangan manusia menyambar lewat, tahu-tahu beberapa orang manusia kilat atau Santian Jin telah muncul di depan metu dan menghadang jalan perginya. Ong Bun Kim sama sekali tidak menghentikan langkah tubuhnya, sambil membentak keras tubuhnya menerjang ke muka, di antara ayunan telapak tangannya jeritan ngeri yang menyayatkan hati berkumandang silih berganti. Di tengah lengkingan jeritan ngeri yang mendirikan bulu Roma itu, tahu-tahu Ong Bun Kim sudah meneroboi masuk ke dalam lembah Tian Mosia. Tiba-tiba bayangan putih kembali berkelebat lewat di depan metu, puluhan orang manusia kilat kembali munculkan diri di depan metu dan menghadang jalan perginya. Minggir kalian dari sini bentak Ong Bun Kim keras. Di tengah bentakan yang amat keras itu, tenaga serangannya yang mahadasyat segera dilontarkan ke depan. Serangan kilat yang dilancarkan Ong Bun Kim ini dilancarkan dengan kecepatan luar biasa, sementara pada saat yang hampir bersamaan, puluhan orang manusia kilat pun berdatangan melepaskan sebuah pukulan yang tak kalah hebatnya. Di mana hembusan angin puyuh menyambar lewat, Ong Bun Kim segera merasakan datangnya suara tekanan mahadasyat yang menggemcet tubuhnya, dalam keadaan begitu. Terpaksa Ong Bun Kim harus mengundurkan diri ke belakang. Sorot matanya yang tajam segera memandang sekejap sekeliling tempat itu, hawa napsa membunuh menyelimuti seluruh wajahnya, dengan suara kerasa membentak. Kalian enggan memberi jalan kepadaku benar. Bab tujuh puluh empat keriling, suara dentingan nyaring bergema memecahkan keheningan, tahu-tahu pedang sin kiam milik Ong Bun Kim telah diloloskan dari sarungnya. Cahaya tajam yang berkilauan segera memancar keempat penjuru, hawa dingin serasa menyelimuti angkasa. Tiba-tiba terdengar seorang menjerit tertahan. Ah-ah-ah-ah. Pedang sin kiam, benar sahut Ong Bun Kim dengan hawa napsa membunuh menyelimuti seluruh wajahnya, inilah pedang sin kiam, bila kak Ian tak mau menyikir lagi, hati-hati kalau aku akan membinasakan kalian semua, seorang segera tertawa dingin. Saudara, kau tak usah menggerb tak sambal di hadapan kami, tak nanti kami semua akan cari kepada pedangmu itu, justru ingin kami ketahui sampai di manakah kehebatan dari pedangmu itu bangsat. Jadi kalau begitu kalian sudah pada bosan hidup? Bagus lihat serangan. Di tengah bentakan nyaring, pedang sin kiam diayunkan ke tengah udara, cahaya tajam berkilauan memenuhi angkasa diiringi desingan suara yang amat nyaring, sebuah serangan dasyat telah dilancarkan keluar. Jeritan ngeri yang menyayatkan hati. Segera berkumandang memenuhi seluruh angkasa. Belum lagi suara pedang menyambar lewat, cahaya tajam yang memancar keluar sudah cukup untuk merenggut nyawa manusia, empat orang manusia kilat yang berada tepat di hadapannya segera tersambar oleh senjata mestika itu dan tewas seketika. Di antara jeritan-jeritan ngeri yang menyayatkan hati tersebut, Ong Bun Kim kembali melanjutkan perjalanannya langsung menerjang ke arah bangunan megah berbentuk benteng yang merupakan markas besar dari perguruan Santian Bun itu. Gerakan tubuh yang dilakukan Ong Bun Kim ini sudah teramat cepat, bayangan manusia hanya berkelebat lewat, tahu-tahu ia sudah tiba di pintu gerbang perguruan Santian Bun tersebut. Tiba-tiba bayangan manusia berkelebat lewat, kembali ada puluhan sosok bayangan manusia menghadang jalan perginya. Melihat kesemuanya itu Ong Bun Kim naik pitam, dengan wajah berubah menjadi dingin menyeramkan bentaknya, bangsat, kalian mau menyikir tidak dari rombongan jagoan tersebut, segera muncul seorang manusia kilat, agaknya ia merupakan pemimpin dari rombongan tersebut, dengan suara sedingin es segera tegurnya. Ada urusan apa kau datang kemari untuk mencari buncul kalian belum lagi Ong Bun Kim menyelesaikan kata duanya, mendadak dari balik ruangan yang megah itu terdengar seseorang berkata dengan suara yang merdu. Hanya satu bulan tak bersuah, tampahnya kau Ong Bun Kim telah berhasil mempelajari ilmu sakti dari pedang sin kiam? Bagus, bagus sekali. Justru inginku ketahui, sampai dimanakah kehebatan ilmu pedang sin kiam-kiam hoat yang telah kau pelajari itu, bersamaan dengan selesainya perkataan itu, dari balik pintu gerbang segera muncul sesosok bayangan manusia dengan langkah yang amat pelan, orang itu tidak lain adalah Ciu Lili, buncu dari perguruan santian bun. Selapis hawa napsu membunuh yang tebal segera menyelimuti seluruh wajah Ong Bun Kim begitu dilihatnya musuh besar pembunuh orang tuanya itu telah menampakkan diri di depan mata, sambil tertawa seram serunya. Ciu Lili tempoh hari aku telah menerima sergapan licikmu yang nyaris mengakbibatkan kematianku, nah, sengaja aku datang kemari hari ini untuk membayar hutang-hutang itu Ciu Lili tertawa dingin. Heeh, heeh, heeh Ong Bun Kim, sekalipun kau memiliki pedang sin kiam, bukan berarti aku bakal juri untuk menghadapimu Ong Bun Kim tertawa seram. Haaah, 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 aku toh tidak mengatakan kalau buncu takut kepadaku. Ong Bun Kim dengan care apakah kau hendak membalas dendam sokit hatimu itu? Mengapa tidak kau utarakan sendiri secara berterus terang? Heeh, 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 tidak ku sangka kalau Ciu Buncu juga seorang yang suka berteras terang jengek Ong Bun Kim sambil tertawa dingin, bagus sebagai seorang tamu, aku Ong Bun Kim akan menuruti kemauanmu saja bagus sekali, kenapa kita tidak mendatangi bukit terjal itu lagi untuk berdua di sana tempat bagus sekali, silahkan berangkat Ciu Buncu, tanpa mengucapkan sepatah kata pun Ciu Lili segera berangkat lebih dahulu menuju ke tebing curam di belakang gunung sana. Ong Bun Kim tidak berdiam diri belakang, dengan cepat dia pun menggerakkan tubuhnya menyusul dari belakang. Dalam waktu singkat kedua orang itu sudah berdiri di atas tebing curam itu dan saling berhadapan. Sambil menggigit bibir menahan rasa dendam yang berkobar, Ong Bun Kim berkata, Ciu Lili, aku akan membacok tubuhmu menjadi tiga bagian, kemudian membuang nyawamu ke dalam jurang, jangan tekebur dulu Ong Bun Kim Jengek Ciu Lili sambil tertawa dingin kita toh belum melakukan pertarungan siapa menang siapa kalah juga belum diketahui, apakah kau tidak merasa bahwa perkataanmu itu terlalu awal di ucapkan? Ciu Lili tidak merasa yakin kalau dirinya bakal tewas, di tangan lawan itulah sebabnya merasa takut pun tak ada gunanya, dia masih yakin kalau ilmu silat yang dimilikinya cukup tangguh untuk memelah diri, itulah sebabnya. Terhadap keinginan Ong Bun Kim untuk membalas dendam itu sedikit pun ia tidak memikirkannya ke dalam hati. Ciu Lili kembali Ong Bun Kim membentak dengan suara sedingin es aku akan segera melancarkan serangan silahkan kegusaran dan api dendam yang berkobar di dalam dada Ong Bun Kim saat itu sudah tak terbendung lagi, sambil membentak keras tubuhnya segera meluncur ke depan dan langsung menerjang tubuh Ciu Lili yang berada di hadapannya itu. Di dalam tubuh karn yang dilancarkan oleh Ong Bun Kim ini, DR telah sertakan juga seluruh tenaga dalam yang dimilikinya, sungguh mengerikan sekali keadaannya. Di antara kilatan cahaya pedang yang menyilaukan mata, pedang Sin Kiam yang berada di tangannya telah diluncurkan ke depan melancarkan sebuah serangan yang mematikan. Daya kekuatan yang terpancar dari balik pedang Sin Kiam tersebut betul-betul luar biasa sekali, di antara gulungan cahaya hijau yang memenuhi seluruh angkasa mengancam dada Ciu Lili dengan sebuah ancaman maut yang mengerikan sekali. Sementara cahaya kilat yang tajam dengan kekuatan yang mahadasyat langsung menerjang ke muka. Ciu Lili membentak keras, sambil memutar badannya cepat-cepat dia menghindar ke samping. Sementara tubuhnya sedang bertelit dari ancaman, Ong Bun Kim telah melancarkan kembali serangannya yang kedua dengan kecepatan yang jauh lebih mengerikan lagi. Pedang mestika itu benar-benar sebuah benda yang luar biasa sekali, cahaya pedang bersinar bagaikan halilintar dan sanggup mencabut nyawa siapapun yang terkena sambarannya, hampir saja Ciu Lili terkurung di balik sinar pedang yang amat tebal itu sehingga tak mampu meloloskan diri. Pada mulanya Ciu Lili sama sekali tidak memandang sebelah mata pun terhadap kehebatan ilmu pedang Sin Kiam, tapi setelah terbukti dengan keampuhannya, dia baru terkesiap, sambil membentak keras secara beruntun dia lancarkan dua buah serangan kilat. Tapi begitu kedua buah serangan tersebut dilancarkan, percikan darah segar segera berhamburan kemana-mana, sebuah goresan panjang yang tiga inci dalamnya telah merobek lengan kirinya itu sehingga tak ampun lagi darah segar bercucuran membasahi seluruh lantai. Melihat musuhnya sudah terluka, Ong Bun Kim mendesak maju lebih ke depan, sambil tertawa seram katanya, Ciu Lili, hari ini juga aku akan menuntut hutang darah dengan darah segar tubuhmu Ciu Lili tertawa dingin, HMM. Belum tentu jawabnya. Ciu Lili, robek kain cadar yang menutupi wajahmu itu, ingin kulihat bagaimanakah tampang dengan perempuan jalan semacam kau itu Ciu Lili kembali tertawa dingin. Kau merasa dirimu memiliki kepandayan yang tangguh, mengapa tidak kau robek sendiri cadar mukaku ini jengeknya. Mengikuti desakan Ong Bun Kim yang selangkah demi sejangkah maju ke depan itu, Ciu Lili pun selangkah demi. Selangkah mundur terus ke sudut kanan tebing curam tersebut, dari delapan jengkal menjadi lima jengkal, tiga jengkal, dan akhirnya berhenti. Ong Bun Kim tertawa seram. Heeh, heeh, heeh. Ciu Lili kau tak akan lolos dari cengkeramanku. Belum habis perkataan itu tubuh Ong Bun Kim telah meluncur ke muka dengan kecepatan luar biasa, cahaya tajam menyambar lewat, pedang sin kiam tersebut telah diayunkan ke depan menyerang tubuh Ciu Lili. Pada saat Ong Bun Kim sedang melancarkan serangan itulah tiba-tiba, Ciu Lili melepaskan sebuah serangan untuk membendung datangnya serangan tersebut ke arahnya, tubuhnya melejit ke tengah udara dan langsung terjun ke dalam jurang yang dalamnya tiada tarannya itu. Tindakan yang sama sekali di luar dugaan ini sungguh membuat Ong Bun Kim menjadi tertegun dan melongot, dia tak pernah mengira sampai ke situ. Mimpi pun dia tak akan mengira kata Ciu Lili lebih rela bunuh diri dengan terjun ke dalam jurang daripada menerima kematiannya di ujung pedang Ong Bun Kim. Untuk setaat lamanya Ong Bun Kim menjadi tertegun dan tak habis mengerti. Ia betul-betul merasakan hatinya berdebar keras oleh tindakan Ciu Lili yang bunuh diri dengan terjun ke dalam jurang itu, ia tidak menyangka kalau di detik terakhir keberhasilannya untuk membalas dendam sakit hatinya, Ciu Lili mengambil keputusan untuk berbuat demikian. Bagaimanapun juga kejadian ini membuatnya merasa amat menyesal sekali. Entah lewat berapa lamanya, tiba-tiba Ong Bun Kim mencium semacam bau mesyu yang aneh sekali, sekujur tubuhnya kontan saja bergetar keras, tanpa sadar ia menjerit. Ini tertanam obat peledak baru saja ucapan terakhir itu diucapkan, tiba-tiba terdengar suatu ledakan dasyat yang memekikan telinga berkumandang memecahkan keheningan, ledakan yang dasyat itu juga menggoncangkan seluruh permukaan tanah di mana ia berada. Paras muka Ong Bun Kim seketika itu juga berubah sangat hebat. Menyusul kemudian terjadilah suatu ledakan dasyat yang benar-benar memekikan telinga, jilatan api yang membara segera memancar ke tengah udara, batu cadas berguguran ke jurang, bumi serasa bergoncang keras, keadaannya sungguh mengerikan sekali. Ledakan mesyu itu berkumandang dari jauh dan makin lama semakin dekat, semua jalan tembusnya hampir tersumbat seluruhnya. Belah am, suatu ledakan dasyat yang memekikan telinga kembali berkumandang memecahkan kesunyian, batu karang berguguran dan berterbangan memenuhi seluruh hangkasa, bahkan banyak di antaranya yang meluncur ke arahnya ini membuat Ong Bun Kim semakin terkesiap, buru-buru telapak tangannya diayunkan ke depan memukul rontok batuan yang mengancam ketubuhnya itu. Tetapi baru saja ia berhasil menghancurkan sederangan batu gelombang yang pertama, hujan batu yang dilontarkan akibat dari ledakan yang kedua kembali meluncur ke tubuhnya. Dalam keadaan begini, ia benar-benar merasa tak mampu untuk melakukan perlawanan lagi. Mau mundur jelas tak mungkin, sebab di belakang sana terbentang sebuah jurang yang dalamnya tak terkirakan. Dalam keadaan demikian, maka satu-satunya jalan baginya adalah memilih jalan satu di antara kedua buah jalan yang ada, tetap berada di sini atau terjun ke dalam jurang. Dalam pada itu sudah banyak sekali batuan cadas yang menghajar di atas badannya, darah kental telah bercucuran membasai sekujur tubuhnya, ia hampir saja berubah menjadi manusia darah. Tapi si anak muda itu tetap menggigip bibir menahan diri, sampai pada akhirnya, ketika ia sudah merasa tak tahan untuk tetap berada di sana, sambil menghimpun kekuatannya yang terakhir dia melompat ke dalam jurang. A-a-a-a tanpa disadari ia menjerit kaget, tubuhnya meluncur lurus ke bawah, akhirnya dia pun jatuh tak sadarkan diri. Pluun ternyata ia terjatuh ke dalam sungai besar yang terbentang di dalam jurang tersebut. Tubuhnya segera terbawa oleh arus sungai yang deras itu mengalir ke depan. Entah sudah berapa jauh tubuhnya terbawa oleh arus, akhirnya Ong Bun Kim tersadar kembali dari pingsannya, ketika ia mencoba untuk memperhatikan keadaan di sekitar. Sana, ternyata entah sedari kapan tangannya sudah memegang sebuah balok kayu dan sedang mengalir menuju ke hilir dengan gerakan pelan. Mendadak Dari antara lekukan dasar sungai tersebut tampak ada puluhan sosok mayat yang sedang mengalir pula ke arah hilir, menyaksikan kesemuanya itu, Ong Bun Kim merasa amat terkejut. Dari mana datangnya puluhan sosok mayat itu? Sementara berpikir demikian, tubuh Ong Bun Kim telah mengalir menuju ke hilir, mengikuti arus sungai yang deras, ketika membawa sampai ke sebuah jeram pemisah air, ia terbawa oleh arus yang kuat mengalir ke sebelah kiri. Di tengah sungai tampak batu-batu cadas bermunculan di sana-sini, setelah melewati goncangan demi goncangan akibat benturan yang keras, hampir saja ia jatuh pingsan karena getaran-getaran tersebut mengakibatkan isi perutnya mengalami luka yang cukup parah. Arus sungai semakin mengalir ke depan semakin deras alirannya. Sungai tersebut makin ke depan semakin sempit pula permukaannya. Waktu itu sekujur badan Ong Bun Kim sudah penuh dengan luka, hampir boleh dibilang sudah tidak memiliki kekuatan lagi untuk melakukan gerakan lagi, dalam keadaan demikian terpaksa ia pasrahkan mati hidupnya kepada nasib. Tiba-tiba, Ong Bun Kim menjeberit tertahan, ternyata air sunage itu mengalir bermenuju ke dalam sebuah gua karang. Mati aku kali ini pekek Ong Bun Kim di dalam hati. Mendadak. Segulung arus kuat mengulung tiba dan membawa kayu yang dipegang Ong Bun Kim itu meluncur ke depan dengan lebih kencang, di mana akhirnya dengan menimbulkan suara benturan yang sangat keras memasuki dinding gua karang itu. Akibat dari benturan tersebut Ong Bun Kim merasakan isi perutnya sekali lagi mengalami suatu kegoncangan yang maha dasyat, tak ampun dia segera muntah darah segar, tubuhnya terseret masuk dengan cepatnya ke dalam gua karang tersebut. Maka semua kesadarannya pun ikut hilang pada saat itu pula. Entah berapa lama telah lewat, pelan-pelan pemuda itu sadar kembali dari pingsannya ia merasakan sekujur badannya kesakitan semua, ia mencoba untuk merabas sekeliling tempat itu, ternyata tempat di mana ia berbaring masih terdapat air. Suasana dari sekelilingnya gelap gulita, sukar untuk melihat keadaan di sekitar tempat itu. Apakah aku dulu mati ingatan tersebut melintas lewat di dalam benaknya? Tapi begitu ingatan tersebut melintas lewat, tanpa terasa sekujur tubuhnya ikut menggigil keras, bulu kuduknya pada berdiri semua. Akan tetapi ketika sinar matanya menangkap kilatan cahaya tajam yang terpancar keluar dari pedang sin kiam tersebut, itu segera membuktikan diri bahwa dirinya masih hidup. Teringat kembali dengan peristiwa yang baru, di alaminya, sekali lagi si anak muda itu mengkiri karena ngeri. Tempat manakah ini ingatan lain melintas dalam benaknya. Dia tak tahu di manakah dia berada sekarang, maka cepat-cepat pemuda itu duduk bersilah mengatur pernafasan dan berusaha untuk menyembuhkan dulu luka dalam yang dideritanya. Untunglah tak lama kemudian semua luka yang dideritanya itu berhasil disembuhkan. Sekarang, secara lamat-lamat ia dapat menangkap bahwa tempat di mana ia berada sekarang adalah sebuah gua. Pelan-pelan ia bangkit, berdiri, kemudian berjalan ke depan. Entah beberapa langkah dia sudah lewat, tiba-tiba ujung kakinya seperti membentur sesuatu benda yang amat keras, sewaktu diperiksa pemuda itu segera menjerit kaget. Ternyata tulang belulang manusia berserakan di sekeliling tempat itu. Tak kuasa lagi Ong Bun Kim bersin beberapa kali, tanpa terasa bulu Roma pada bangun berdiri di amundur dua-tiga langkah ke belakang. Ia merasakan suatu cekaman perasaan ngeri yang amat menakutkan sebab melihat dari begitu banyaknya tulang belulang manusia yang berserakan di sekitar tempat itu, dapat diketahui bahwa tidak sedikit manusia yang tiba di situ dan tewas di tempat itu juga. Tempat ini benar-benar adalah suatu tempat setan, Pekik Ong Bun Kim di dalam hati. Dengan sangat berhati-hati dia berjalan memasuki gua tersebut. Gua air itu panjang sekali, sudah tiga kali lebih Ong Bun Kim menelusurinya, tapi belum juga nampak ujungnya, sementara suatu perasaan dingin yang mendatangkan perasaan ngeri tiba-tiba muncul dalam hati kecil anak muda itu. Dia merasa seakan-akan sedang berhadapan dengan maut yang setiap saat mengancam jiwanya. Perasaan semacam ini belum pernah dirasakan sebelumnya, tapi sekarang dia telah merasakan. Setelah berjalan lebih kurang dua kaki lagi, akhirnya sampailah Ong Bun Kim di depan sebuah pintu yang amat besar. Ia mencoba untuk mendorong pintu besar itu, krek dengan cepat pintu batu itu terpentang lebar. Dengan membawa perasaan tercekat dan khawatir, Ong Bun Kim masuk ke dalam, ternyata tempat itu adalah sebuah ruangan batu yang amat besar sekali. Bab 75 Suasana di dalam ruangan batu itu sangat gelap gulita, dekat suatu lekukan batu yang cekung ke dalam. Ong Bun Kim menyaksikan ada sesosok bayangan hitam, seperti manusia seperti pula makhluk aneh bercokol di tempat itu, bergidik Ong Bun Kim menyaksikan kesemuanya itu. Siapa dengan suara kerasi yang membentak. Bayangan hitam itu tetap tak berkutik di tempat semula. Suatu perasaan yang amat mengerikan timbul di dasar hati Ong Bun Kim, pedang Sin Kiam dipegangnya erat-erat kemudian selangkah demi selangkah dia maju ke muka mendekati bayangan hitam tersebut. Sereet! 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 Langkah kaki yang menimbulkan suara gemerisik berkumandang dalam ruangan itu semakin menambah seramnya suasana di sekitar sana. Dalam pada itu, Ong Bun Kim telah tiba lebih satu kaki dari hadapan bayangan hitam, itu sekarang dia dapat melihat jelas bahwa bayangan tersebut adalah sesosok tubuh manusia, rambutnya panjang dan awut-awutan tidak karuan, keadaannya sangat mengerikan. Ong Bun Kim menarik napas dingin tanpa sadar dia mundur satu langkah ke belakang. Setelah gejolak perasaan dalam hatinya berhasil diatasi pemuda itu segera membentak lagi, siapakah kau orang itu masih tetap tidak menjawab atau melakukan sesuatu gerakan, berkutik pun tidak. Jangan-jangan orang itu sudah mati demikian Ong Bun Kim berpikir. Terima kasih telah menonton!